Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar saudaraku semuanya Semoga selalu diberikan rahmat keberkahan oleh Allah SWT ya Amin insyaallah Perceraian adalah hal yang dibenci oleh Allah SWT Karena memisahkan dua orang yang seharusnya Bisa bersama beribadah hingga akhir hayatnya Namun ada saat dimana Rasulullah justru menyuruh suami Untuk menceraikan istrinya Tapi tentunya bukan wanita sembarangan yang diminta untuk diceraikan ya Nah hal ini pasti didasari perilaku istri yang sudah gak sesuai Dengan syariat dan melanggar norma dalam Islam Seperti apa nih ciri wanita yang diberintahkan untuk diceraikan Diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radiallahu anhu Bahwa ada seorang laki-laki yang datang menghadap Rasulullah Lalu berkata Ya Rasulullah saya memiliki wanita yang tidak menolak tangan orang yang menyentuh Maka Rasulullah SAW bersabda kepadanya Ceraikan dia Hadis Riwayat An-Nasai Nah jadi ciri wanita yang diberintahkan oleh Rasulullah SAW untuk diceraikan adalah Wanita yang tidak menolak tangan orang lain yang menyentuhnya Mungkin saat ini wanita yang bersentuhan dengan yang bukan mahram Seringkali dianggap biasa Apalagi orang yang bekerja di dunia seni peran Padahal Rasulullah SAW saja menuruh suami untuk menceraikan wanita yang gak menolak tangan orang yang menyentuhnya Jadi sudah pasti dosa bersentuhan dengan yang bukan mahram Adalah dosa besar Gak menolak tangan orang lain yang menyentuhnya berarti salah satu bentuk cacat moral yang besar Terlebih lagi sebagai wanita Kita harus bisa menjaga harga diri kita Apalagi kalau kita sudah bersuami Kita membawa harga diri suami juga Begitu Itulah penyebab mengapa Rasulullah SAW memerintahkan suami dari wanita tersebut untuk menceraikannya Terutama kalau si wanita tersebut gak bisa dinasehati dan gak ada harapan untuk berubah setelah diingatkan beberapa kali Begitu ya Baik demikian video saya Semoga bermanfaat untuk anda semuanya Untuk anda yang ingin konsultasi mengenai masalah rumah tangga silahkan bisa hubungi admin saya Nomernya ada di layar atau anda bisa cek di kolom deskripsi ya Baik terima kasih sudah menyimak Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!